Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Hidup ini serius. Dan justru karena hidup ini serius bukan berarti kita tidak boleh tertawa bukan berarti kita tidak boleh bergurau bukan berarti kita tidak boleh bercanda justru sebaliknya karena hidup ini serius kita harus hadapi dengan sukacita. Nah, persoalannya ada banyak orang pikir tertawa atau sukacita itu bukti bahwa seorang itu tidak serius. Selalu saya bilang tidak selamanya ada orang yang kelihatannya diam kadang-kadang bukan karena serius memang karena tidak mengerti apa-apa justru ketika kita mengerti justru kalau kita memahami kita akan jalani hidup ini dengan santai. Kenapa? Karena kita tahu apa yang sedang kita jalani justru karena hidup ini serius kita harus hadapi dengan sukacita karena dengan kita menghadapinya dengan sukacita maka hidup ini akan terasa jauh lebih ringan ada banyak rumah tangga-rumah tangga sudah tidak ada sukacita lagi banyak istri-istri sudah terlalu tegang suami salah sedikit ribut banyak suami-suami juga sudah terlalu tegang istri tidak boleh sedikit salah ribut jadi akhirnya rumah itu sudah menjadi rumah yang begitu tegang sementara suami-suami merasa aduh kalau saya di luar saya lebih enak masalah-masalah sedikit bisa dihadapi dengan canda ceria sementara istri juga merasa aduh saya kalau teman-teman saya ada lebih enak dan juga anak-anak merasa aduh kita di luar juga lebih enak kok sudah lah gue kasih dalam Tuhan persoalannya bukan rumah tangga kita kacau persoalannya bukan rumah tangga kita sudah hancur persoalannya cuma sederhana kita tidak tahu bagaimana menghadapi masalah rumah tangga dengan canda ceria segar mari kita hadirkan kembali canda ceria dalam keluarga kita sehingga kita bisa melihat bahwa ada anugrah ada kasih Tuhan untuk membawa rumah tangga kita pada damai sejahtera persoalannya bukan persoalan rumah tangga kita terlalu buruk tapi persoalannya kadangkala di dalam keluarga kita sudah tidak ada canda ceria segar lagi yang ada hanya ketegangan yang ada hanya bentakan, amarah, makian dan sedang memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi kalau saja kita mau mengerti iya ya hidup ini serius hidup ini penuh dengan tekanan kita harus hadapi dengan sukacita maka kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa makanya Alkitab berkata dengan tegas sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita haleluya selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara yang besar haleluya dan di dalam program ini kita memang sedang bicara tentang bergurau sudah saya tegaskan tadi bahwa karena hidup ini serius baiklah kita menghadapinya dengan bersukacita dan salah satu cara untuk tetap bersukacita adalah jalani hidup ini dengan canda ceria namun dalam canda ceria ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan nah itu yang kita mau belajar dari Amsal Pasal 26 Amsal Pasal 26 mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 Amsal 26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 demikian firman Tuhan dikatakan jika kau melihat orang yang menganggap dirinya bijak maka harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu berkatalah si pemalas ada singa di jalan ada singa di lorong seperti pintu berputar pada engselnya demikianlah si pemalas di tempat tidurnya si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada tujuh orang yang menjawab dengan bijaksana orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti yang menangkap telinga anjing yang berlalu seperti orang gila menembakkan panah api panah dan maut demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata aku hanya bersendah gurau bila kayu habis padamlah api bila pemfitnah tidak ada redalah pertengkaran ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 saya mau ulangi sekali lagi dikatakan seperti orang gila menembakkan panah api panah dan maut demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata aku hanya bersendah gurau jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan bersendah dan bersendah gurau itu perlu perlu untuk kehangatan pergaulan perlu untuk sukacita di dalam keluarga perlu untuk membuat hidup ini kelihatan lebih segar dalam kehidupan kita nah tetapi juga ada larangan-larangannya nah kita bersyukur bu Alkitab ini buku yang sangat luar biasa bukan hanya bicara tentang sorga dan neraka bukan hanya bicara tentang dosa dan anugerah bukan hanya bicara tentang tekanan dan mujizat tetapi juga bicara tentang bagaimana kita sehari-hari dalam menghadapi hidup bagaimana kita bercanda bergurau tetapi apa hal-hal yang perlu dijaga supaya jangan bergurau kita itu kemudian justru menjadi batu sandungan buat orang lain dari ayat baca ini kita bisa mengambil kesimpulan sederhana yang pertama bergurau kita ini jangan menertawakan kelemahan dan kekurangan orang lain nah persoalan kita kadangkala kita kelihatannya bergurau tapi sebenarnya kita sedang menertawakan kelemahan dan kekurangan orang ingat tugas kita menjadi berkat ada terlampau banyak landasan ada terlampau banyak alasan ada terlampau banyak bahan untuk seorang itu bergurau tetapi tidak perlu menertawakan kelemahan dan kekurangan orang itu sebetulnya bukan bergurau itu sebetulnya sedang menyakiti hati orang tanpa disadari ada banyak suami-suami yang menertawakan kelemahan dan kekurangan istrinya di hadapan orang lain dan menganggap itu sebagai bahan canda betul istrinya mungkin tersenyum karena dia tidak enak di tengah orang banyak tetapi sebetulnya hatinya luka ada banyak istri menertawakan kelemahan dan kekurangan suaminya bahkan menceritakannya di depan orang lain sambil berkata wah masa suami saya begini-begini dia menertawakan suaminya tanpa dia sadari sedang merendahkan martabatnya orang tua-orang tua juga berbuat hal yang sama dia ceritakan kelemahan dan kekurangan anak-anaknya lalu kemudian menertawakannya dan menjadikan itu bahan yang lucu sementara tanpa dia sadari dia telah melukai dan menyakiti hati anak-anaknya saudara ku yang dikasih dalam Tuhan di dalam pergaulan sekarang kita jumpai orang memang menjadikan kelemahan dan kekurangan orang sebagai bahan lelucon bahan lawakan bahan tertawaan tetapi sebagai hamala saya mau ingatkan tidak boleh terjadi demikian dengan orang-orang percaya baiklah kita justru jadi berkat kita menguatkan kita menghibur kita boleh bercanda ceria di dalam kehidupan kita sehari-hari tapi jangan menertawakan kelemahan dan kekurangan orang lain yang kedua saya pelajari bergurau itu jangan berbau cabul saudara ku yang dikasih dalam Tuhan banyak orang hari-hari ini sedang menertawakan hal-hal yang sebetulnya bersifat cabul itu sebetulnya bukan lucu itu sebetulnya sebuah dosa dan kejahatan saudara ku yang dikasih dalam Tuhan saudara lihat tayangan-tayangan lawak ketika sang pelawak sudah kehabisan bahan maka biasanya dia akan menyerempet hal-hal yang bersifat cabul tujuannya untuk mendapat simpati dari orang lain tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan itu adalah canda murahan itu hanyalah gurauan murahan dari orang-orang yang sudah kehabisan bahan dari orang-orang yang tidak punya ide orang-orang yang sebetulnya tidak punya sukacita dalam hidupnya tetapi hanya berkumpul pikiran kotor di dalam hidupnya saudara ku yang dikasih dalam Tuhan sebagai hamba Allah saya mau kembali mengingatkan mari kita berhenti dalam bergurau yang hanya menertawakan kelemahan dan kekurangan orang mari kita berhenti bergurau hanya dengan yang berbau dan bersifat cabul yang ketiga bergurau kita jangan mendatangkan sakit hati kalau kita tahu memang orang lain tidak menyukai kita bercanda dengan dia mari kita kurangi karena saudara ku yang dikasih dalam Tuhan jangan sampai akhirnya kita mendatangkan sakit hati dan kemarahan orang lain karena tujuan dari bercanda itu tujuan dari bergurau itu adalah untuk mendatangkan suasana yang segar ketika di dalam kantor saudara memimpin rapat dan sudah terlalu tegang maka sebagai pemimpin yang baik saudara harus berani melontarkan humor-humor segar canda ceria sehingga mendatangkan semangat baru bagi orang-orang yang sudah pimpin begitu pun dalam keluarga begitu pun terhadap anak-anak saudara begitu pun dalam kehidupan saudara sehari-hari sehingga yang ada adalah sukacita dan semangat baru yang keempat saya pelajari jadi ingat yang pertama bergurau jangan menertawakan kelemahan dan kekurangan orang yang kedua bergurau jangan berbau cabul yang ketiga bergurau jangan mendatangkan sakit hati yang ketiga bergurau jangan merendahkan orang lain dalam bergurau marilah kita memberi semangat buat orang lain dalam bergurau mari kita mendorong orang lain dalam bergurau mari kita mengangkat orang lain jangan merendahkan martabat orang lain Sehingga orang tertawa Tetapi sebetulnya hatinya kecewa Orang itu tertawa Tetapi sebetulnya hatinya luka Dan yang kelima yang terakhir Saya perajari dalam bergurau Jangan sampai kita mempermainkan Kebenaran makanya dalam Alkitab Dikatakan jangan kamu menyebut Nama Tuhan dengan sembarangan Dalam bergurau jangan karena bergurau Akhirnya kita sebetulnya sedang menertawakan Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Orang-orang yang justru punya prinsip Orang-orang yang justru melakukan Apa yang baik Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan Sebagai hamba Allah sayangnya kembali mau ingatkan Hidup ini terlalu serius Kalau kita jalani dengan keadaan serius yang berat Maka apa yang terjadi Semakin beratlah hidup ini Tetapi justru karena hidup ini serius Mari kita hadapi dengan suka cita Mari kita lontarkan humor-humor segar Mari kita berjalan dengan canda ceria Di dalam keluarga Dalam kehidupan sehari-hari Dalam pergaulan kita Maka kita akan lihat Hidup kita akan membawa berkat Bahkan mendatangkan damai sejahtera Dimanapun Tuhan tempatkan kita Haleluya Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Kalau saya ingin didoakan Secara lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu Sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa Mujisat yang luar biasa Haleluya Secara khusus melalui program ini Juga saya mau berdoa Buat setiap sering sakit Setiap sering berbeban berat Karena kita percaya Bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Nah saudara-saudara ingin didoakan Secara khusus Boleh taruh tangan kanan Saudara di dada Dan kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Sambal berdoa Untuk setiap Mendengar sekalian Khusususnya mereka yang Taruh tangan kanan di dada Karena mungkin hidup yang berat Membuat mereka stres Membuat mereka tertekan Atau mungkin dalam keluarga Sudah tidak ada lagi Suasana canda ceria segar Bapak melalui program ini Amba berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan jamah Sehingga Mereka kembali diberikan Suasana segar Humor yang segar Hidup kami Berdoa dengan canda ceria Kembali menyadari Bahwa Kristus menyertai kami Haleluya Bapak-bapak doa Buat yang sakit Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang susah Tuhan hiburkan Mujisat demi mujisat Boleh terjadi kembali Dalam kehidupan kami Di dalam nama Yesus Sekarang berdoa Haleluya Amin Sudara gue yang kasih Dalam Tuhan Kita sudah berdoa Ingat Allah tidak pernah Lala yang mendapati janjinya Inilah saatnya Buat kita untuk bangkit Bersemangat Bersuka cita Dalam menghadapi segala perkara Karena kita tahu Yesus hidup Yesus memberikan yang terbaik Dan dia tidak pernah Mengecewakan kita Haleluya Doa saya menyertai Sudara arah Sampai berjumpa Pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harian Tuhan Haleluya